Intro Bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Kabupaten Bekasi, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, resmikan warung NKRI ketiga yang berlokasi di kawasan Amazon World, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada 22 September 2021. Mewakili BNPT, Sekretaris Utama BNPT Majen TNI Untung Budi Harto, beserta Bupati Kabupaten Bekasi, Dany Ramdan, Ketua Umum Kadin Provinsi Jawa Barat, Cucu Sutara, serta Ketua Umum DPP Mahasiswa Pancasila Pilar Saga Ihsan, resmikan warung NKRI. Sebagai salah satu ciri khas warung NKRI, bantuan teh, gula, beserta kopi, diberikan kepada perwakilan pemilik warung, guna selanjutnya dapat dinikmati secara gratis bagi masyarakat sekitar. Acara dilanjutkan dengan dialog kebangsaan yang diisi oleh para narasumber. Ketua Umum DPP Mahasiswa Pancasila Saga Ihsan, beserta Ketua Umum Kadin Jawa Barat, Cucu Sutara turut mengisi dialog bersama Direktur Klinik Pancasila, Dodi Susanto, selaku perwakilan dari BNPT. Meskipun datang dari latar belakang dan fokus yang berbeda, namun tetap satu tujuan, yakni menjunjung tinggi dan mengamalkan ideologi Pancasila sebagai kunci persatuan Indonesia, salah satunya melalui warung NKRI. Dalam waktu bersamaan, Kepala BNPT resmikan Taman NKRI, yang akan menjadi sentra penjualan rempah berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Kepala BNPT apresiasi konsep taman menyelipkan penanaman nilai Pancasila seperti halnya warung NKRI. Dengan penguatan mengeluarkan nilai-nilai huruf Pancasila, antara lain, ini bisa menjadi penangkal, jadi termasuk bisa menjadi vaksin dari virus seradikal intoleran. Siapa lagi kalau bukan kita sendiri yang mencintai bangsa ini, yang kemudian memahami dan mengamalkan nilai-nilai leluhur yang begitu bagus dibuat oleh pendiri bangsa ini. Jadi di sini ada asosiasi HRD, tempat kongkokokokok. Nah warung itu sekarang kita isi dengan dialog-dialog kebangsaan, bicara mengenai Pancasila, bicara mengenai radikalisme. Nah berikutnya kami setiap Jumat, Pak Kepala, itu ada nongkrong para kepala HRD. Karena HRD ini adalah unsur penting, mulai dari rekrutmen pegawai, pembinaan pegawai, jadi nanti ada hal yang mereka ingin konsultasi. Nah di warung ini kita sediakan dokter-dokter Pancasila. Diharapkan warung NKRI dapat menjadi tempat berkumpul yang mengedukasi dan menambah kecintaan kepada negeri. Terima kasih telah menonton!